Sebanyak tiga kelompok nelayan dilaporkan hilang kontak saat mencari ikan di Laut Natuna Utara. Sebelum peristiwa terjadi, Kabupaten Natuna sempat dilanda cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang mencapai hampir 7 meter. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Natuna terjadi sejak akhir November lalu. Gelombang Laut Natuna diperkirakan mencapai 7 meter. Beberapa nelayan di Natuna menunda untuk mencari ikan di Laut Natuna Utara. Namun pada selasa lalu, enam kelompok nelayan memutuskan untuk mencari ikan di zona ekonomi eksklusif JEE tersebut. Dari enam kelompok nelayan, tiga kelompok sudah kembali ke darat. Sementara tiga kelompok lainnya masih berada di Laut Natuna Utara dan dinyatakan hilang kontak. Dalam satu kelompok nelayan terdiri dari tiga orang. Hal ini membuat masyarakat dan keluarga khawatir. Salah seorang istri nelayan, Rusna Wati, mengatakan suaminya berangkat sejak selasa lalu. Khamidani selalu mencari ikan di Laut Natuna Utara selama satu minggu. Namun hingga kini belum ada kabar kembali ke darat. Hari selasa, bapak mulai hari selasa. Biasanya berapa lama, bu? Biasanya satu minggu. Belum semalam, bapak laluan. Bapak laluan, sampai sekarang belum ada beritanya. Bapak melautnya sendiri atau bagaimana, bu? Ketiga. Ketiga? Ketiga sama bapak. Dan ketiganya belum ada kabar juga? Ya. Para nelayan yang hilang kontak ini diketahui berangkat dari Pelabuhan Teluk Baru, Desa Sepempang, Kabupaten Natuna, menuju CEE dengan jarak mencapai 158 mil. Kapal nelayan tersebut hilang kontak sejak selalu. Dari Natuna, Palki Al-Rashid, TIPI News, Melaporkan.